oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum dan selamat malam kali ini saya buat satu video baru setelah sekian lama saya tidak upload video oke so hari ini 9 februari 2021 hari selasa saya ada entry package jpy ini entry saya dan saya buka position sale pada paras harga 82.588 kalau tengok garisan biru itu adalah paras dimana saya buka position sale dan kali ini saya coba membuat satu penerangan bagaimana saya dapat mendapatkan keputusan untuk mengambil position entry sale disana sebelum itu saya minta maaf sebab lama tidak upload video bukan sebab saya sudah lost atau apa tapi keadaan masa yang tidak sesuai apalagi pada awal tahun ini saya juga bekerja sebagai seorang guru di salah sebuah sekolah di kawasan pedalaman keningau sabah dan saya juga mengajar dan juga membuat trading jadi di kesempatan hari ini saya coba kongsikan lagi lah entry saya dan alasan kenapa saya ambil keputusan untuk entry sale dan kalau kita tengok pun saya selalu buka satu satu posisi saja untuk kali ini sebab ada beberapa sebab lah sebab yang utama dia adalah kalau kita tengok equity yang saya ada ini sudah mencapai 550 usd dan untuk tahun ini saya bermula dengan 100 usd berumula daripada bulan 1 dan target saya hingga ke bulan 12 untuk tahun ini jadi bukan tidak ada account lain ada account lain cuma saya mau menguji setup baru saya adakah ia bersesuaian untuk digunapakai dalam keadaan masa yang terkawal dengan kerja saya dengan kehidupan seharian saya dengan suasana sambil bekerja dan juga sambil trading jadi kita balik kepada PKJPY tadi dan saya akan membuat rumusan lah bagaimana saya boleh mendapatkan entry di paras harga 82.588 itu jadi seperti biasa saya hanya perlu mencari untuk peringkat awal saya hanya perlu mencari signal momentum sahaja oke untuk PKJPY ini saya telah melihat adanya candle momentum oke walaupun kita nampak ML5 keluar ini ML5 keluar daripada low BB tidak bermaksud memang betul yang dia ini adalah ekstrim dan ekstrim ini adalah signal dan kalau saya lah sebagai trader saya masih menganggap yang ini masih lagi sebagai momentum momentum dan juga boleh berlaku ekstrim sebab kedua-dua membawa memerujuk kepada signal jadi saya berpegang kepada momentum terlebih dahulu dan apabila telah terbentuknya momentum perkara yang wajib kita tunggu adalah re-entry oke di kawasan re-entry ini terdapat candle yang ini panjang ini telah masuk di kawasan ML5, MS10 high dan close seperti begitu walaupun dia mampu tembus ML5 tetapi tidak mampu tembus MS10 so di kawasan itu kita kena tengok apakah setup yang berlaku di time frame M15 jadi apabila aktifnya re-entry signal daripada signal momentum ini kita turunlah ke M15 dan apa yang perlu kita lihat disana oke kalau kita perhatikan di kawasan kota kuning itu di kawasan kota kuning ini tidak berlaku sebarang momentum oke walaupun permulaannya dari pada sini membentuk arah hukubai kemudian memberi re-entry dan membuat arah baru re-entry dan membuat arah baru tetapi tidak membentuk momentum oke di sepanjang sini candle-candle reject MLM top BB oke so apabila berlaku seperti ini bermaksud price tidak mampu lagi tidak mampu membuat momentum itu apa yang kita nampak oke kemudian saya melihat ini ML50 oke ML50 walaupun ia ditembus walaupun ditembusi namun kita masih lagi boleh boleh macam mana mau cakap ML50 ini walaupun ditembus tetapi itu tidak menjadi masalah karena candle-candle tidak mampu membuat momentum dan untuk pada pendapat saya lah jikalau candle ini mampu membentuk momentum dan memberi re-entry disini akan berlakunya pergerakan 3 batang candle untuk naik itu kalau berlaku momentum sebab sebab kenapa coba lihat ML5, MS10 low mid BB dan juga MA50 ini berdekatan apabila candle momentum terbentuk ia akan mencari ML5, MS10 dan menjadi boleh berlakunya confluence yang akan membawa pergerakan 3 batang candle oke tetapi dalam case ini tidak berlaku sebarang momentum so selesai kita tengok di time frame sederhana barulah kita beralih ke M5 untuk melihat adakah setup setup yang boleh membantu kita untuk masuk position cell so kita tengok kita tengok baik disini kalau kita perhatikan betul-betul di kawasan itu kita tengok di kawasan kotak kuning ini nampak nampak seperti terbentuknya dua bukit dua bukit yang sama paras levelnya oke kemudian tidak ini yang pertama kemudian yang kedua disini disini terbentuknya momentum kemudian membuat arah dan naik lagi kemudian tidak membentuk momentum dan akhirnya membuat arah yang mematikan pergerakan naik ini jadi disinilah inilah yang penentu dia penentu dia disini dia naik sampai di atas disinilah saya ambil keputusan untuk entry oke apabila saya sudah buka paras entry disana dan saya tetapkan 15 pip sebagai level sebagai ruang untuk bertahan jadi bermula daripada paras harga tersebut kita tarik ke 15 pip di atasnya oke lebih kurang begini jaraknya ini adalah 15 pip jaraknya oke so untuk tipi saya mengambil level 423 kalau kita tengok berdasarkan level 5 oke kalau kita tengok mana paras tertinggi oke paras tertinggi disini kemudian arah kuku arah kuku saya perhatikan kalau macam yang disini kalau kalau saya disini tidak ada berlakunya gap gap ruang kosong ini jadi kita tidak dapat melihat apakah candle yang terbentuk disini jadi saya mengambil candle ini sebagai tempat mengukur fiber jadi biasanya saya akan ambil highest candle yang mempunyai ketinggian paras ketinggian disini dia punya peak disini kemudian level 100 ini pada closing candle arah kuku jadi jadi untuk tipi saya mengambil biasanya saya ambil level 423 jadi disini oke sampai lah ke paras ini biasanya macam itulah tapi untuk kali ini dia terjun melebihi paras 423 dan bergerak sehingga sekarang 50 pips ini tapi biasanya saya akan ambil sampai level 423 lah kita oke kalau dia pergi jauh pun itu rezeki itu price market punya cerita kita tidak boleh buat apa-apa tapi biasanya saya akan ambil sampai level 423 oke jumlah pips yang diperolehi adalah 20 pips 20 pips nama pun bermain di time frame kecil jadi 20 pips itu pun sudah dikira berbaloi oke so ini ada lagi satu paud nzd saya ada ambil position by kita coba tengok nzd kita coba tengok dia bagaimana oke untuk paud nzd ini saya melihat adanya re-entry di sepanjang kenaikan ini di sepanjang kenaikan ini belum ada satu re-entry pun yang berlaku belum ada satu candle re-entry yang berlaku so candle yang pertama mengaktifkan re-entry itu adalah candle yang berwarna hitam ini ataupun kita panggil bearish oke dia telah masuk di kawasan re-entry dan closing rigid ml5 ms10 so di dalam kotak ini bila sudah closing barulah kita beli turun ke time frame untuk melihat apakah yang sedang berlaku jadi oke kalau kita perhatikan betul-betul kalau kita perhatikan betul-betul disini terberlakunya candle arah kuku sel oke candle arah kuku sel ini membawa sebenarnya dia memberi signal yang price akan mencari lobby oke memang betul pun dia cari lobby lobby tetapi apabila dia sudah bergerak hingga ke lobby price tidak mampu membentuk momentum apalagi keadaan disini adanya candle adanya ml50 ini bermaksud di kawasan sini adalah kawasan support yang kuat oke so untuk mendapatkan entry yang lagi yang lagi baik kita kena turun ke time frame m15 untuk melihat apakah setup yang berlaku di time frame bawah adakah berlakunya full setup kalau berlaku full setup bermaksud kita boleh masuk position sell position sell position buy jadi kita coba lihat di m15 oke kalau kita tengok di m15 disini telah berlakunya candle disini tidak ini candle arah awal kalau saya saya tidak akan ambil arah awal saya akan utamakan candle arah kuku oke arah kuku inilah yang menjadi kunci sebenar untuk kita ambil position buy tetapi kita juga boleh ambil position terlebih yang lebih awal jika kita pandai melihat bentuk bentuk candle apa itu bentuk bentuk candle yang biasanya ditinggok yang dilihat itu adalah CRS candlestick reversal signal dan dua candlestick reversal signal yang paling utama biasanya saya akan lihat ialah candle engulfing ataupun candle dominant jadi kalau kita tengok disini berlakunya candle engulf ini ialah CRS engulfing kalau kita tengok di belakang berlakunya dominant candle jadi disini lagi rendah berbanding dengan disini jadi inilah yang sepatutnya kita buka position buy oke so jadi saya ambil peluang entry buy disini untuk karena melihat berlakunya full setup coba kita tengok disini ada ini ekstrim lebih kurang ekstrim belum memberi tipi wajib oke disini adanya tipi wajib walaupun ada candle arah dan dia turun kemudian membentuk mhb mhb candle tidak mampu melepasi top atau low jadi candle tidak melepasi kemudian dimatikan candle retest dan candle reverse penurunan ini candle reverse dan candle retest jadi dia naik sampai di atas ini dan turun sampai bawa reject mh5 mh10 dan naik so candle sepatunya saya boleh dapat entry awal tapi sudah terlewat jadi tidak mengapa saya ambil position buy dan di kawasan ini kira masih awal lagi masih belum terlambat jadi saya entry saja dan kemudian biarkan stop loss saya sama seperti biasa saya akan ambil 15 pip 15 pip oke lebih kurang macam itu jarak dia dan disini saya sudah set break even so saya biarkan sejalah sampai mana dia boleh jalan sebab tadi P yang ini KCPY dia boleh pergi lebih dari 423 tengok jauh dia jalan dan yang ini kita coba lihat sampai mana dia boleh pergi kita akan lihat kalau dia sentuh break level break even tidak pas kita sudah dalam keadaan profit oke saya ada buat account copy trade juga ini untuk account saya saja saya tidak promosi kepada rakan-rakan trader disana tapi oh oke tidak di rupanya di di komputer saya tidak tunjukkan disini cuma nantilah saya akan bagi tengok account copy trade yang saya buat setiap kali saya entry lebih kurang sama juga oke so inilah cara trading saya sepanjang saya berkecimpung di dalam dunia forex dan biasanya saya berpegang kepada teknik bbma so saya harap dengan perkongsian ini saya dapat membantu bukan saya dapat membantulah rakan-rakan trader di luar sana dan adalah ilmu kefahaman yang saya boleh kongsikan sedikit so itu sahaja daripada saya assalamualaikum terima terima